Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentunya sesuai dengan tema hari ini Meningkatkan solidaritas yang untuk SDM yang lebih berintegritas dan berkarya Ada tantangan besar di depan mata Karena kita kan dari pendidikan usia dini sampai pendidikan menang atas Yang sekarang dihadapi mungkin masih generasi Z Yang untuk SMA Tapi SMP ke bawah sudah generasi Alpha Jadi materi yang akan saya bawakan gak banyak Malam ini hanya 10 slide Yaitu berhubungan dengan menghadapi generasi Alpha Untuk lingkungan pendidikan Islam Bagaimana strateginya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Melalui pendekatan yang tepat Ustadz, Zaza, Bapak Ibu semuanya Seperti yang kita tahu Perbedaan generasi dulu itu 20 tahun bedanya Generasi baby boomers ke generasi X itu jedanya 20 tahun Generasi X ke generasi Y atau generasi millennial itu udah makin pendek 5 tahun Generasi millennial ke generasi Z lebih pendek lagi 8 tahun Nah yang terakhir generasi Z ke generasi Alpha makin pendek lagi 5 tahun Kira-kira ada yang tahu gak kenapa Kenapa bedanya sebutan generasi itu makin pendek Apa sih yang biasanya membedakan Antara generasi Alpha, generasi Z, generasi millennial Kayak saya dan mungkin banyak disini yang generasi millennial Dan generasi X ya Generasi baby boomer Apa yang bikin membedakan Apa yang menjadi pembeda dasar Perubahannya Perubahannya, betul Jadi bagaimana generasi itu bertahan Bagaimana generasi itu bersikap Bagaimana generasi itu memandang sebuah masalah Sebuah isu Itu yang membedakan gap generasi tadi Jadi tadi dari generasi baby boomer ke generasi Z Itu terentang waktunya panjang Karena gak banyak perubahan yang terjadi Dulu mungkin masih generasi mamah Di usia saya sekarang masih bacanya orang Majalah, buku gitu ya Kalau mau dapet ilmu harus jauh-jauh ke perusahaan Harus jauh-jauh pesan buku Kalau mau baca buku-buku dari Madinah Ya harus menguruh dulu Atau pergi dulu naik haji gitu ya Itu waktu generasi mamah Saat generasi baby boomer itu menyerang informasi Generasi berikutnya generasi X Itu lebih masif Ada surat kabar Jadi kita dengar kabar dari Amerika Mungkin seminggu kemudian udah dengar kabar gitu ya Nah kemudian masuk ke generasi milenial Mulai pengenalan awal internet Dulu jaman saya SMA itu baru Kenal namanya email ya Kenal dulu namanya Friendster dan kawan-kawan ya Nah generasi Z Mulai lebih cepat lagi informasinya Ya harian bahkan Ya di seluruh penjuru dunia Jadi kita bisa belajar lebih cepat Generasi Apa tadi? Generasi Z Bisa lebih cepat Karena informasi gampang didapat ya Ada mbak Google gitu ya Ketik apa aja Kalau sekarang malah lebih dasar lagi Generasi apa? Nanti saya bicara lagi Generasi Z ini Mampu mengkolek informasi Mengadaptasi Ya dari yang sebelumnya Anak umur 15 tahun Mungkin gak tahu informasi macem-macem Tentang dunia remaja Sekarang anak umur 8 tahun Sudah bisa mengakses Untuk generasi Z Tentangannya adalah Mereka karena Lebih banyak informasi masuk Bukan usianya Lebih banyak yang gak perang Biasanya kalau generasi Z Oke sekarang ada isu besar Isu nasional Mencapap di generasi Z Ya dikit-dikit Baper Kalau saya ngalami sendiri Di rumah sakit Di bisnis tuh Baru mulai kerja Sebulan-dua bulan Baper Ya baru ya Padahal cuma diingatkan pelan-pelan Kalau bisa Datangnya lebih pagi lagi Besoknya udah resign ya Itu generasi Z Kalau bunda Bunda generasi apa? Anak saya dong Yang gitu Oh iya Mampu ya Nah Yang kita bahas malam ini Lihat generasi alpha Dia jaraknya antara generasi alpha Dengan generasi Z Itu lebih panik lagi 5 tahun Generasi alpha ini Karakteristiknya Dia punya Paparan internet Yang lebih canggih lagi Paparan informasi Yang lebih canggih lagi Jadi Kalau dulu kita Usia 17-an Baru belajar internet Generasi alpha ini Bahkan anak saya Yang baru Belum 1 tahun Sudah nonton youtube Generasi alpha Jadi informasinya diserap Lebih banyak Bebannya Sebenarnya Semakin banyak informasi Diserap Semakin banyak Bebannya Saya dulu ingat Saya di SD Berangkat jam 7 Jam 11 Ke pulang Gak ada dulu Full day kan Gak ada informasi Macam-macam Kita kerjanya Memang bola Melayangan Api lah Makanya sekarang Dimarahin Generasi melenggal Kuat lah Apalagi Generasi S1 Kalau generasi alpha Nanti akan lebih Rentang lagi Daripada generasi Z Kalau disini Mereka terpapar Digital native Jadi Bahkan dari lahir Dia udah terpapar Cara dia belajar Cara dia berinteraksi Dengan orang tua Cara dia berinteraksi Dengan guru Mungkin Kalau dulu Kita harus pulang kampung Kalau barang Sekarang Mungkin berasa siapa Mudahnya ngapain pulang kampung Dad Zoom aja sama nenek Ada gak yang Gak usul gitu Ada gak Zoom aja lah Gitu Yokol aja Jojo capek banget Ke Boyulali Gitu Lepasat ya Zoom aja Terus Dia lebih banyak Merima Kultur lebih banyak Dia melihat Gitu ya Lingkungan Di lingkungan Di sekolah Di lingkungan Sosial media Di lingkungan Berita Dan sebagainya Sehingga ada blended Ada blended Tadi beban Pikiran Beban Apa Isu-isu Yang seharusnya Dipikirin sama generasi Di atasnya Sudah masuk ke mereka Gitu Nah kemudian Apa yang menjadi Menjadi Keunggulan Dari generasi Alpha Dan tantangannya Ini yang mungkin Harus dipahami Oleh kita bersama Karena ke depan Ya sana akmal aswabila Kalau memang visinya Akan lebih besar Lebih besar lagi Tentunya akan Harus lebih siap Menerima generasi Alpha Dan dibawahnya Alpha Mungkin setelah Alpha Pasti balik lagi Beta Kemudian Teta Sampai nanti Generasi Z lagi Itu selalu Mulang Alphabet Di nanti Nah tantangannya Tadi Kita sebagai Mungkin yang Gap generasinya Cuma satu Atau dua Masih rada Mending lah Tapi kalau Gap generasinya Agak jauh Kita udah Bukan bicara Waktu lagi Kalau tadi kan Generasi Melenyal Generasi Z Itu bedanya Sepuluh tahun Generasi Z Generasi Alpha Tadi lima tahun Nah kita mungkin Hanya menunggu Satu dua tahun Sudah muncul Ke generasi beta Generasi beta Adalah generasi AI Yang mungkin nanti Kita dipakut Di SD Gak nanya gurunya Gak nanya orang tua Nanyanya dia ke AI Ya saya udah pernah coba Kemudian kerjaan matematika Kerjaan Tanya aja AI dia Gitu ya Dapat jawabannya Bayangin Coba buat sebuah Esai Buat sebuah cerita Pengalaman Mengenai Berkunjung ke rumah kakek Itu bisa dijawab Sama AI Nah CGPT CGPT 3 Atau kalau Saya di bisnis Sudah pakai yang berbayang Karena kalau mau Buat sambutan Buat nantri seperti ini Itu gampang Pake CGPT Buat RPP ini Buru-buru Gampang banget Pake Pake CGPT Yang 4 Yang berbayang Jadi Mungkin saja itu terjadi Bapak Ibu semua Ya Bisa jadi kita Udah bukan jadi sumber Sumber pendidikan Anak kita di rumah Bukan jadi sumber Pendidikan anak-anak kita Di sekolah Jadi Gimana caranya Bunda-bunda Ustaz Ustazah Harus Memahami Dengan lu gitu Harus mulai belajar Harus mulai adaptif Wah Hanya ada Ada anak kelas 3 Gitu ya Datang ke sekolah Pagi-pagi Nanya Gue kenapa Saya harus berangkat pagi ya Wah Bingung kan jawabannya Coba nanti nanya Di AI Kenapa sekolah harus pagi Gitu Nah itu nanti Mungkin generasi BNK Dan seterusnya Jadi tantangannya Di sini Banyak Hal-hal yang sudah berubah Sejak pandemi Ada puluh-puluh merdeka Gak tahu merdeka Belajarnya Gak tahu merdeka siswanya Gak tahu merdeka gurunya Ya itu anekdot ya Kemudian Ada pembelajaran secara jauh Sekarang universitas Berarti sih Kita kuliah di Amerika Udah berarti Nanti bisa bayar Jadi sistemnya Subscribe aja Investor buku Udah makin terbuka Sekarang udah makin banyak Mungkin juga Akmal Aswabila Akan punya kelas-kelas seperti ini Ya di masa yang akan datang Karena bisa jadi Generasi nanti Abis beta, theta, delta Jadi generasi delta Jangan-jangan Pada bapak datang ke sekolah Ya Benuk Nah itu yang Harus disiapkan oleh kita semua Bagaimana pendekatan Waktu itu Gus Habib pernah bikin ya Aplikasi Bahkan S3 Beliau kan Disertasinya tentang aplikasi Jadi orang tua bisa kontrol Pembelajaran anaknya Bisa kontrol PR anaknya Bisa kontrol Sejauh mana Apa langkir hatinya Dan sebagainya Itu melakukan aplikasi Karena semua sekarang By aplikasi Kita sekarang hidup By rating bahkan Kalau Pusat-pusat saya sekarang Lihat Coba googling di Google ya SDIT Amal Aswabila Contohnya Lihat ratingnya berapa Di situ Dan mungkin saja Rating-rating ini Juga menentukan Jadi hidup dari rating Sejauh mana orang tua Memutuskan Saya mau menyekolakan Anak saya Di Akmal Aswabila Itu dari rating Dilihat ratingnya Ratingnya 4,9 Coba bener gak 4,9 Bintangnya Akmal Aswabila SDIT Terus di situ Lihat review-nya Wah Yang bilang Bagus Sekolah berkarakter Disiplin Yang tujuh lebih Sudah ditutup Tinggal kali telat Dipanggil orang tua Ya kan Diajarin sopan santun Adap kepada guru Sebagainya Itu review-review yang bagus Tapi orang tua Biasanya gak nyari yang bagus Biasanya nyari yang tidak Supaya dia bisa Mutusin Yakin gak Di sekolah ini Dan Next Coba Jadi saya mengajak Ustaz-Ustazah Semua Subitas keluarga besar Yang sanak Maswabila Untuk terbuka Terhadap Perkembangan zaman Untuk terbuka Terhadap Keinginan Anak-anak Karena Customer kita kan Anak-anak Dan orang tuanya Kebayang gak Kalau Udah menghadapi orang tua Generasi Z Ada gak Yang orang tuanya Sudah generasi Z Belum kan Bayangin Si Baper itu Bakal jadi orang tua loh Kayak saya Kayak bapak ibu semua Kalau jadi orang tua Anaknya Baru Di tegur sama gurunya Kok gak bawa buku PR Makin ada di rumah Orang banyak Udah gak besok Pindah Yang malah Bisa jadi kan Generasi Z Kalau udah jadi orang tua Sebahaya itu loh Bapak ibu Ya kan Oke Kemudian Keterampilan tadinya Memupdate ilmu Baik tenaga pendidik Ustaz-Ustazah Tenaga Kependidikan Cara kita melayani Orang tua Juga mungkin Harus Ada perubahan Ada pendekatan teknologi Ada pendekatan yang lebih cepat Kemudian Kalau kita Mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam Karena tadi judulnya Bagaimana sih Mengelola generasi Al-Fak Di lingkungan Sekolah Islami Ini Punya Karakter yang kuat Kenapa Kenapa Akmalasabila Itu punya Kukat-kukat advantage Kalau dilihat dari Review Google Ini kita Bayi rating lagi ya Orang tua itu Sangat bangga Sangat senang Menyekolahkan anaknya Karena anaknya Berkarakter Jadi Anaknya jadi Sopan Anaknya jadi Senang Sholat Dan disuruh Dan sebagainya Ternyata itu nilai-lebihnya Dan Kalau kita bicara nanti Mau beda generasi Dari generasi Z Generasi Apa Alpha Beta Dan sebagainya Kita punya Keunggulan disitu Jadi itulah yang harus Dipertahankan Karena kalau kita bicara Kurikulum Ini aja sekarang Kurikulum udah merdeka Nanti merdeka sekolah Tadi kan belum ada yang merdeka sekolah Baru merdeka belajar Merdeka siswa Merdeka gurunya Nanti mungkin aja Kurikulum merdeka sekolah Jadi tidak harus Tengah sekolah Nah tapi pendidikan Karakter Ini menjadi Competitive Dari Yaya Sanak Malasabila Dan itu menjadi jawaban Mau berubah generasi apapun Kampuran kita kan gak berubah Cara kita mendidik Adab Akhlak Itu gak akan pernah berubah Dan yakinlah Bahwa itulah Jalan Satu-satunya Mau kita menghadapi generasi apapun Mungkin itu Yang bisa kami sampaikan Malam hari ini Mudah-mudahan menjadi wawasan Dan tambahan pengetahuan Kalau yang salah Pasti datang dari saya Bilahi Taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax